Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Alhamdulillah di hari yang penuh ceria ini Hari ini kita bertemu di TV Pramuka Dalam bulan Ramadan Yang mana kali ini Bunda akan memberikan Sedikit materi tentang ahlak Yang mana ahlak itu adalah Huluk dalam bahasa Arab Yaitu tingkah laku atau sikap Yang ada di dalam diri seseorang Atau biasanya yang disebut dengan karakter Nah dalam bulan Ramadan ini Insya Allah Bunda akan sedikit Memberikan materi tentang ahlak Yang mana kita sendiri di dalam kegiatan Ramadan Harus menunjukkan ahlak yang baik Karena dalam ahlak ini ada dua Yaitu ahlak mazemumah dan ahlak mahmudah Nah tentu saja adik-adik semua harus tahu Apa itu ahlak mahmudah Ahlak mahmudah itu adalah Ahlak yang baik atau karakter yang baik Yang harus dimiliki oleh seseorang Baik itu adalah ahlak yang jujur Ahlak yang sopan Ahlak yang santun dan ahlak yang adil Dalam kehidupan sehari-hari Nah Bunda disini ingin sedikit mengungkap Ahlak yang baik yang bagaimana Yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Yaitu ahlak yang tiga Ahlak terhadap Allah atau Hablu minna Allah Hablu minna Nas Dan Hablu minna Allah Seperti semua yang sudah dipahami Oleh ananda baik siaga, penggalang Maupun anggota gerakan pramuka Seperti halnya Dasar Dharma Dasar Dharma ini sepuluh-sepuluhnya adalah Merupakan ahlakul karimah Ahlak mahmudah Ahlak yang baik yang harus kita terapkan Baik itu hubungannya dengan Allah Baik itu Hablu minna Nas Dengan sesama manusia Baik itu Hablu minna Semua nih dalam gerakan pramuka Sudah bisa mencerminkan Beberapa sifat atau ahlak Yang batut kita selalu terapkan Jadi kebiasaan yang akan Kita selalu laksanakan Sehingga dalam Ramadan ini Tidak ada yang sia-sia Dari mulai kita syahur Sampai kun berbuka Itu-itu mendapatkan pahala Bukan mendapatkan Hal yang sia-sia Menahan lapar dan hanya Menahan dahaga Tanpa adanya Ahlak yang baik Yang bisa menjadikan sebuah pahala Oke ananda semua Sekarang bunda ingin akan sedikit Mengulas masalah Ahlak yang kita Selalu Sikap yang selalu kita tunjukkan Yaitu ahlakul karimah Seperti contohnya Ahlak terhadap Allah SWT Atau Hablu minna Allah Kita bila mendengarkan suara aja Segeralah Walaupun dalam kegiatan apapun Cut dulu Kita laksanakan ibadah sama Allah Kemudian Hablu minanas Bagaimana tingkah laku Atau kebiasaan kita terhadap sesama Apakah kita saling menyayangi Saling menghormati Bahkan kita diwajibkan Untuk menjadi Orang yang mampu Kepada orang tua itu Selalu menjadi Orang yang Berbakti Nah seperti itu Kemudian Hablu minal alam Apa yang kita lakukan Kepada alam ini Ahlak kita terhadap alam Seperti apa Supaya Selalu kita menjaga alam Bahkan alam bisa menjaga kita Dengan cara Jika di sekolah Perhatikan Sampah Yang berada di lingkungan sekolah Kita bersihkan Dan kebiasaan kita selalu Membuang sampah kepada tempatnya Kemudian memelihara tanaman yang ada Merawatnya Nah itu sudah Merupakan Hablu minal alam Atau kita menjaga alam Atau kita mencintai alam Semesta Begitu Jadi Untuk itu Marilah Ananda-ananda semua Untuk selalu menjadi Akhlak Yang baik Atau akhlak Mahmudah ini Dilaksanakan dalam Kegiatan sehari-hari Contohlah Apa yang sudah Menjadi kebiasaan Rasulullah S.A.W. Selalu terapkan Dalam kehidupan sehari-hari Untuk itu Kita sebagai Umat muslimin Di seluruh Indonesia Yang mana Selalu untuk Berkegiatan Atau selalu Menciptakan Kegiatan dan sebagainya Dengan hal-hal yang positif Atau akhlak yang baik Baik Hanya itu saja mungkin Akhlak yang bisa Materi akhlak yang bisa Saya berikan Saya Kak Dewi Hanya mampu menyampaikan Seperti itu Mohon izin Dan mohon maaf Atas segala kekurangan Kesalah-salahan kata Wabilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Selamat menikmati Selamat menikmati